Bilik-bilik tempat pemungutan suara hingga kotak surat berjejar di halaman kantor wali kota Jakarta Pusat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Januari 2024. Seraya dengan itu, suasana pesta demokrasi lima tahun sekalipun nampak kental terasa. Pasalnya, hari ini Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jakarta Pusat bersama Jejaran Kepolisian dan Dandim, menggelar simulasi pemilu 2024 yang akan berlangsung 27 hari ke depan. Dari pantauan wartakotalife.com di lokasi, nampak sejumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, sibuk mensterilkan lokasi TPS yang disimulasikan. Mereka bahkan memakai kostum pakaian adat lengkap dari ujung kepala sampai kaki. Mulai dari pakaian adat Jawa, Sumatera, Sunda, dan masih banyak lagi. Selain petugas KPPS, peserta pemilu 2024 pun dihadirkan di dalam TPS tersebut. Uniknya dalam simulasi kali ini, peserta dihadirkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Seperti pemilih disabilitas, ibu hamil, serta pembuat onar yang mungkin hadir dalam pemilu 2024. Tujuannya, untuk mendemonstrasikan solusi serta penanganan apabila ada kejadian tak menyenangkan seperti itu. Ada pun simulasi itu dimulai dengan proses membuka segel kotak suara yang berisi ratusan lembar surat suara. Mulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD DKI Jakarta yang disimbolkan dengan berbagai warna, yakni putih, kuning, merah, dan biru. Kemudian, petugas KPPS akan memanggil satu persatu peserta pemilu sesuai urutan pendaftar yang hadir. Ya, hari ini kita melakukan simulasi pencoblosan suara atau simulasi KPPS dan peserta pemilu yang dipilih. Dan juga simulasi ini semoga mudah-mudahan termanfaat karena kita coba menghadirkan ya, menghadirkan suasana atau suasana yang ngeril lah pada saat masa pencoblosan nanti. Sehingga memang setiap petugas tahu apa yang menjadi tugasnya masing-masing dan sekaligus juga menginformasikan, mengedukasi ke masyarakat dan juga stakeholder yang ada. Makanya disini lengkap ada Pak Kapolres, Pak Dandin, dan Pak Wali juga hadir pada saat ini. Sehingga harapannya dari kegiatan kita ini bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat terkait tugas-tugas dan juga kewenangan dari masing-masing pihak. Pak tadi kan juga ada disabilitas Pak Gita Lateng. Iya. Jadi untuk disabilitas memang kita sekarang mengusung pemilu yang ramah disabilitas. Maka kita berusaha semaksimal mungkin memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Termasuk dengan ada beberapa disabilitas tunanetra. Makanya kita juga hadirkan pada hari ini. Supaya kita beritahu dan mereka juga merasakan apa saja yang sudah kita fasilitasi. Termasuk juga surat suara yang ada berupa relei. Membutuhkan pendamping, maka si pendamping tersebut menuliskan di sependamping. Setelah KPPS dikukukan, para KPPS berbagi tugas untuk menghitung surat suara yang diterima di TPS simulasi kelurahan di kotak DPR RI dibuka dan dikosongkan serta disaksikan oleh para saksi, pengawas TPS dan masyarakat yang menyaksikan. Memberikan hak suaranya di dalam TPS simulasi, kelurahan simulasi. Dan pada saat antrian, maka orang tersebut kami prioritaskan. Selanjutnya saya panggil Eva Christiani. Eva Di sisi lain ada di antriannya itu Memilih tersebut mengisi form C pendamping untuk mendampingi calon pemilih masuk di bilik suara. Sekarang Hakim Selanjutnya saya panggil Ah Hakim Memilih tersebut menggunakan kursi roda Artinya di dalam TPS tersebut akses-aksabilitasnya harus Jadi akses-aksabilitas bagi pengguna kursi roda itu bisa berjalan dengan baik Tak suara sampai dengan pintu keluar Pastikan otak suara Para bisa diakses-akses untuk akses-aksabilitasnya yang menggunakan kursi roda Ditaruh bawah aja Pak Ido Kotaknya taruh bawah Pak Ido Kotaknya dibawah Selanjutnya Sulis Tiono Sulis Tiono Kami persilakan Jangan lupa subscribe ya